Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Gunung Mas menyampaikan masih ada data pilihan ganda di Gunung Mas Hal ini terungkap saat rapat pleno terbuka rekan rekaputelasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran dan pemilihan daftar sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah di aula BP3D Gunung Mas Jumat pekan lalu Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Gunung Mas Stephenson mengakui daftar pemilihan sementara atau DPS masih terdapat daftar pemilih yang ganda Hal ini diungkapkannya seusai membuka rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran atau DPHP dan pemilihan daftar sementara atau DPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng di aula BP3D Gunung Mas pada Jumat 11 September 2020 dalam penetapan daftar pemilih sementara memang ada beberapa temuan termasuk pemilih yang ganda dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat Sehingga dari hasil temuan tersebut untuk Kabupaten Gunung Mas terjadi penurunan jumlah pemilih dari daftar pemilihan terakhir atau dari DPT Penurunan pemilih di wilayah Gunung Mas ada seribu lebih Hal tersebut terjadi karena sistem pemutakhiran saat ini ada perbedaan dengan sistem pemilu yang juga menandakan semakin ketatnya proses pemutakhiran yang dilakukan KPU Stephenson juga mengakui terkait pemutakhiran tidak terdapat kendala yang dihadapi KPU Gumas namun hal bisa diatasi dengan cara mengoptimalkan monitoring dengan petugas KPU dan penitia pemilihan kecamatan atau PPK Dari Kabupaten Gunung Mas Bika melaporkan Terima kasih